Sialum, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Allah Selamat pagi, selamat bertemu kembali lagi di kanal Youtube HKBP Kayu Tinggi Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa Anugrah dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, amin Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Markus, dari Injil Markus pasal 13 ayat 13 Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat Demikian firman Tuhan Saudara-saudara, hanya orang yang sampai kepada akhirnya lah Orang itu akan diperbincangkan, akan mendapat ucapan selamat Tapi mereka yang berhenti di tengah jalan, putus di tengah jalan Mereka tidak akan dikenang, tidak akan diingat Saudara-saudara, oleh karena itu bertahan sampai akhir akan sangat penting Supaya kita bisa sampai kepada ujungnya Dan topik renungan ini bertahan sampai akhir Mengajak kita, agar kita mengarahkan hati pikiran jiwa kita Untuk terus berjuang sampai akhirnya Jangan menyerah, jangan berputus asa Tetaplah semangat Ini yang pertama Yang kedua, memang dalam keputusan kita Sesudah kita menerima Yesus Kristus Ternyata dunia ini sangat membenci nama Yesus Oleh karena itu dunia pun akan membenci kita Dunia akan berusaha untuk merenggut kita dari genggaman Tuhan Agar kita tunduk dan menyembah kepada dunia ini Tapi surah saudara, sekali kita sudah mengatakan Aku ikut Yesus Maka tetaplah bertahan Meskipun akan banyak tantangan yang membenci kita Jangan takut Tuhan bersama dengan kita Yang ketiga, yang terakhir dari teks ini Surah saudara Kita yang sudah menjadi milik Tuhan Yang sudah menjadi kepunyaan Tuhan Allah Selama kita berjalan Menuju sampai akhirnya Dia akan menjagai kita Dia akan meneguhkan kita Dia akan tetap memelihara kita Sama seperti kita Kalau punya barang jatuh ke lukur Maka dia akan mengambil Membersihkannya Dan menempatkannya di tempat yang aman lagi Kita adalah milik Allah Kalau dalam perjalanan kita jatuh Datanglah berserah kepada Tuhan Berserulah kepada dia Maka dia akan mengambil kita Dari tempat yang tidak aman itu Kemudian melindungi kita Dan menempatkannya di tempat yang aman Oleh karena itu Dari awal hingga akhir Dimungkinkan kita bisa sampai akhir Karena Tuhan menyertai kita Amin Kita berdoa Bapak kami yang di sorga Kami bersyukur ya Tuhan Buat firmanmu Kami sebagai anak-anakmu yang percaya Kami akan terus berjuang Hingga sampai pada akhirnya Karena di akhirnya Kami akan menerima upah Kami akan menerima kemenangan itu Tuhan berkatilah kami Agar kami tetap dikuatkan Dalam perjalanan ini Bapak di sorga Kami doakan jemaatmu Biarlah Tuhan yang berkati Farhaladu Biarlah Tuhan yang berkati Biarlah juga Tuhan yang memberkati Pemimpin bangsa kami Pemimpin gerejamu Bangsa dan negara kami ini Kami serahkan Tuhan dalam tanganmu Terima kasih Tuhan Dengar dan sempurnakanlah doa kami ini Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Allah Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom